Intro What's up jenis gamers Ketemu lagi sama APKSK Channel gaming pendetif centrik Lebih dari sekitar gameplay Alright, karena udah banyak banget di request ya Hari ini gue pengen bikin video tips Legends of Runeterra yang kedua Yang sedikit lebih advance ya Jadi kalau buat temen-temen yang baru main gamenya Baru install Legends of Runeterra Bisa dimainin di komputer maupun di HP Kalian bisa nonton dulu yang pertama temen-temen Yang ini ya Itu lebih simple dan lebih gampang Kalau baru bikin akun harus ngapain aja Nonton dulu yang itu ya Baru nonton yang ini Hari ini temanya adalah Gimana caranya ningkatin winrate Kalau kalian mau climbing ke master Jadi gue punya 5 tips lagi Yang sedikit lebih advance daripada video yang pertama Moga-moga konsep yang gue jelasin hari ini Yang mungkin kalian sangka ribet Bisa dibikin lebih simple Oke Langsung aja Ke yang pertama Disini gue tulis resource ya Disini gue bikinin Rangkumannya Resource yang penting-penting di Legends of Runeterra Gimana cara ngumpulin kartunya By youtube.com Slash apk skit ya Ini ya Nah Langsung aja Disini Ini adalah Yang harus kalian lakukan tiap minggunya Udah gue singgung Sebagian ya Di yang pertama dulu Yaitu Ngejar Weekly Vault Untuk ngumpulin resource-nya Berupa kartu Berupa Shards Berupa Wildcard Dan lain sebagainya Nah disini gue rangkumin Yang penting-penting aja Oke Yaitu First win of the day Ini artinya Kalian pertama kali menang 3 kali menang Itu ada bonus experience 400 tambah 200 Tambah 100 Itu 700 XP Oke Nah Kalau kalian lawan orang Nyelesaian ini Lawan orang Kalian tuh dapet Tambahan 200 XP Per menang Berarti Kalau kalian mau menang 3 kali 200 dikalikan 3 600 XP Lalu ada yang penting lagi Namanya Friend Challenge Kan di tips gue yang terakhir kemarin Gue bilang tentang Join komunitas Jadi main sama temen Tiap hari Udah menjadi rahasia umum ya 5 kali menang 5 kali kalah Itu dapet 1500 XP Dari mana 200 dikalikan 5 Ditambah 100 dikalikan 5 Jadi 1000 Ditambah 500 Jadi 1500 Lalu jangan lupa juga Selesaikan yang namanya Daily Quest Daily Quest ini bisa 1000 XP Bisa 1500 XP Nah Kalau kita hitung temen-temen Dari 1500 Semua yang warna kuning ini ditambahin ya 1500 Ditambah 700 Ditambah 600 Ditambah Gue misalkan daily questnya 1000 aja Itu totalnya 3800 temen-temen 3800 ya Seminggu ada 7 hari Kalau di pet sekarang Vault itu tiap hari Kamis ya Nah 3800 dikalikan 7 Itu 26600 XP Untuk kalian bisa dapetin Vault plus 13 Oke Jadi Bakalan dapet minimal Satu champion wildcard Tiap minggunya Plus 3 diamond chest Makanya Ngincernya ke vault plus 13 Kalau kalian mainnya lebih banyak dari ini Ini kan mainnya minimal banget nih Tiap harinya ya Kalian bakalan bisa dapetin resource Yang gampang banget Lebih banyak lagi dari ini Ini cuman Persyaratan tanda petik Kayak minimalnya Yang harus temen-temen lakuin Tiap minggu Oke Itu tips yang pertama Berhubungan sama tips yang kedua Kenapa sih Kok kita mesti ngumpulin resource ini Nah Tips yang kedua adalah Memanfaatkan dengan maksimal Yang namanya meta website Ya Ini gue ambil salah satu contoh aja Yaitu swimstream.com ya Disini Ini websitenya berguna banget Buat temen-temen yang mau cari referensi decklist Jadi Yang udah pasti terpercaya Yang udah dites sama pro-pronya Yang bikin meta Mereka kan main game ini kan Sehari mungkin bisa 10-12 jam ya Mereka udah ngetes banyak banget Disimpulkan Masuk ke website ini salah satunya Ada yang namanya tier 1, tier 2, tier 3 Nah saran gue adalah Selalu craft at least Selalu punya resource Buat bisa bikin semua deck tier 1 nya Oke disini dia tulis Kurang lebih 58% win rate Di master Jadi yang udah High level banget ya Dibandingkan tier-tier sebelumnya Nah Tapi perlu diingat ya Ini di master ya Di master Berarti kalau misalkan kalian lagi climbing Misalkan baru ke plat Atau baru ke Diamond Mungkin meta gamenya bisa berbeda Win rate nya bisa berbeda Perlu diketahui temen-temen Tidak ada satupun deck Tidak ada satupun deck Yang 100% win rate Kalian kalau main itu Udah ngumpulin kartunya Nggak mungkin kalah Itu Tidak ada Nah Kenapa kalau 58% aja Atau kalau menurut standar gue Kurang lebih 55% aja Itu udah bisa dibilang tier 1 temen-temen Artinya apa? Kalau misalkan 55% Artinya Menangnya Lebih Banyak Daripada kalahnya Artinya apa? Kalau orang pada umumnya Mainin deck tersebut Dari 10 game Kira-kira Ini kira-kira ya Dia menang 6 kali Kalah 4 kali Kira-kira gampangannya begitu Kan nggak ada menang setengah kali Nggak ada ya Nah Ini guys Kalau yang tier 3 itu Kurang lebih Bahkan cenderung kurang ya 50% ke bawah Jadi Kalau mau craft Itu gue saranin Tier 1 dan upper tier 2 aja Kalau mau bener-bener hemat resort Tapi kalau kalian main game ini Misalkan Oh gue punya champion favorite Di LOL Misalkan Shen Shen meta Nggak meta Gue pokoknya mau craft Pakai deck Shen Nah itu udah beda lagi ceritanya Kita nggak bahas itu hari ini ya Tapi ya tetap boleh aja Punya fun tier Itulah kenapa Dibilis di tier 3 Oke Nah Jadi disini Selalu update terus Temen-temen Deck-deck apa aja Yang lagi masuk ke tier 1 Difficulty ini Maksudnya Mainin decknya Cenderung gampang Atau cenderung susah Ya kan Ini ada buahnya Kalau misalkan kita klik salah satu Ini kita bisa ngeliat Decklistnya Temen-temen ya Jadi decklistnya apa aja Biasanya Mainin persis decklistnya Kayak gitu dulu Baru nanti setelah 10 game Kalian udah catat skornya ya Kira-kira menang berapa kali Kalau ada kartu-kartu yang kalian rasa Kurang optimal Kurang cocok Itu kalian bisa ganti 1 atau 2 kartu Aku pun kalau misalnya net check Ya Itu nggak pernah Bener-bener sama persis Pastinya gue ganti Satu atau dua kartu Supaya bisa ngasih surprise factor Kalau misalkan lawan kita Cuman Sangka Kita cuma punya kartu-kartu Yang ada di Net deck Oke Manfaatkan ini Baik-baik temen-temen Jadi Tidak perlu terlalu Tanda petik kreatif Yang penting bisa Milotinnya Kalau misalkan temen-temen Memang Maunya tujuannya Ke master Ya Karena deck-deck ini Yang sudah terbukti Bisa naik ke master Dengan win rate yang bagus Jadi kalau misalkan Temen-temen pakai deck-deck ini Dan juga Sudah Misalkan Dari 10 kali main pertama Oh menang 5 kalah 5 Berarti kan kurang lebih 50% Anggep aja Itu temen-temen lagi Tanda petik Belajar deck-nya Nanti kalau temen-temen main 10 kali lagi Harapannya Ada peningkatan Misalkan Menang 6 kalah 4 Menang 7 kalah 3 Atau menang 8 kalah 2 Bahkan Kalau yang pilotinnya jago Ya kan Lama-lama Kalau temen-temen menang 8 kalah 2 terus Atau menang 7 kalah 3 terus Itu cepet banget Kan MMR atau poin kalian itu naik Lama-lama juga bakalan ke Master sendiri Caranya kayak gitu Dengan manfaatin Website ini Ada hubungannya juga Dengan tips yang ketiga Kebetulan ini di websitenya Si stream stream ya Ini Bagus banget Dia juga jelasin masalah Combo agro control Mitre Ini anak-anak terutama yang Belum Belum Pernah main TCG sebelumnya Mungkin belum familiar Dengan istilah-istilah ini Yaitu tips yang ketiga Pahami win Condition Deck kalian Oke Win Condition maksudnya apa Tipe-tipe deck Itu tergantung Dari win Conditionnya Oke Contohnya agro Itu win Conditionnya adalah Main cepet Deck-deck agro itu Berusaha Mau finish gamenya Kalau gak titerlima Terenam Biasanya Jadi agresif Dari awal Turun Banyak pasukan Ke board Entah itu hero Ataupun Bukan hero Entah itu champion Ataupun follower Banyak cepet Diturunin ke board Supaya bisa segera Agresif Dan bisa ngebunuh Lawannya Itu deck-deck agro Biasanya juga ada Kartu-kartu Tembak-tembak Di deck agro Supaya kalau misalkan Pasukannya udah gak bisa tembus Masih bisa nembak Dari tangan Lalu ada yang namanya Combo Dari namanya aja Udah jelas ya Combo Kombinasi Berarti ada kombinasi Tertentu Yang bisa menangin Pertandingan Ya kan Control Kalau control ini Identik dengan Banyak removal Racknya Banyak removal Maunya menang di late game Tam 9, Tam 10 Atau bahkan lebih Punya win condition yang Costnya mahal-mahal Tapi di early game Berusaha survive dulu Dengan ngebunuh-bunuhin Unit-unit lawan Supaya dia gak mati Dan bisa sampai ke late game Dan bisa ngeluarin win condition Dia yang besar-besar tersebut Di tengahnya aggro dan control Ini sering sekali disebut Mid-range Mid-range ini deck yang Tanda petik Kayak fleksibel Bisa punya pressure Di awal Di mid game Dan juga di late game Masih bisa berusaha Melawan Control Tapi biasanya Agak kalah Kalau dibandingkan Win conditionnya Control tersebut Deck-deck combo Juga banyak Di identifikasi Banyak yang saling Overlap ya Sama deck mid-range juga Biasanya deck Combo itu Atau deck mid-range itu punya Satu atau dua combo Yang bisa diandalin Buat menang Nah perlu diingat teman-teman Ini yang sering kali Disalah mengerti Disangkanya Ini tuh gunting Batu kertas Disangkanya seperti itu Gunting batu kertas Kalau gunting Mecaknya lawan kertas Itu 100% Nah kembali lagi Ke prinsip yang tadi Tidak ada deck Yang 100% Pasti ngalahkan Suatu deck Sebesar-besarnya pun Misalkan dari diagram ini Misalkan control Lawan agro Misalkan ya Ini gak 100 banding 0 Enggak Mungkin ya 55 banding 45 Atau 60 banding 40 Tergantung pilotnya Kalau misalkan deck controlnya Mainnya misplay Misplay juga masih Tetap bisa kalah Sama agro Gak menutup kemungkinan Dan lain sebagainya Kenapa begitu? Karena di Game kartu Sebenarnya ya Kalau mau ditarik ya Tidak ada Deck yang Bener-bener Pure control Pure combo Pure agro Pure mid-range Kalau pure mid-range Mungkin adalah Tapi kalau bener-bener Pure archetype yang lain Itu bisa dibilang Sangat jarang Atau minim Contoh Kalau aku tanya di grup Deck deep Oh ya deck deep ya Nautilus Mau kai Itu termasuk Deck apa? Ayo coba teman-teman Mikir dulu Atau komen di bawah Menurut kalian Deck deep itu deck apa? Itu deck yang Kalau menurutku Overlap Ya Dibilang agro Jelas bukan Dia kan gak pressure Di early Dibilang combo Bisa jadi Karena Deck combo Biasanya menangnya Tiap game ya Kayak gitu terus Contoh Kalau deck deep Menangnya gimana? Nautilus turun Anak-anaknya yang Didiskon turun Pokok sekali Dari 20 ke 0 Bisa mati Nautilus turun Pokok Tembus sekali Masuk Atrocity Atau mungkin Mau kayaknya aktif Wind conditionnya Ya itu Itu doang Dibilang ada Elemen controlnya Iya juga Deck deep Kalau mati Dihajar sama agro Di early game Ya mati Makanya dia harus Bawa beberapa removal Kayak ada Deck deep yang bawa Quittering Will Ada yang bawa Crash Of Undying Ada yang bawa Vengeance Dan lain sebagainya Ada elemennya Dibilang mid-range Dia juga bisa Ada 1 dropnya Ada 2 dropnya Ada 3 dropnya Dan lain sebagainya Jadi gak ada Satu deck pun Yang bener-bener Pure Itu diidentifikasi Sebagai apa Seharusnya itu Begitu Deck agro juga sama Misalkan Deck burn yang dulu Kan Banyak dikenal 90% pure agro Tapi kalau dibilang Kombo juga Gak sepenuhnya Salah Karena dia mengkombinasikan Beberapa kartu Kalau misalkan dia Contohnya gini Noxian yang tembak Noxian yang tembak Fervor Noxian Fervor Tembak 3 Itu bisa dikombinasikan Dengan transfusion Itu kan mini kartu Kombo nya Jadi kalau misalkan Yang di transfusion Terus ditembak 3 Gak mati Masih bisa masuk nyerang Nah itu kan Masih ada Intricate nya Meskipun dia 90% Dikatakan sebagai Deck agro Jadi gak ada yang Bener-bener Pure Apapun lah Kalau menurutku ya Yang penting adalah Menangnya dia Di titik mana Jadi ketika kita Tadi belajar Deck-Deck ini Contoh ya MF Scout Ini pengen Nge-close gamenya Secepat mungkin Karena dia kan agro kan Ya ini Maksudnya yang ditulis disini Tipe adalah Tipe yang dominannya Tapi apakah dia Lead game pasti kalah Belum tentu Kalau lawan sesama agro Ada win kondisinya Tersendiri Kadang kita mau Main buat tempo Ada Kadang kita mau main Buat value Tempo atau value ini Simple ya Tempo itu Kayak misalkan Pressure nya Yang di board Ngecilin berapa damage Dibanding value Value itu kartu-kartu Yang misalkan Ngedraw 2 Kayak misalkan Salvage dan lain sebagainya Itu kan 1 kartu Span nya Tapi dapet 2 kartu Dan lain sebagainya Itu contoh paling Aku ambil contoh Paling simple aja ya Jadi misalkan agro Melawan agro Kalian jalan second Lawannya Lebih explosive Start nya Ya kalian main value Kalau kalian maksa Main tempo juga Ya tetep kalah Berusaha menang value Dimana kalian ngetrade-ngetrade Di terakhir mungkin Resource kalian lebih banyak Akhirnya bisa menang Jadi tetep harus paham Menangnya di titik mana Di early game Di mid game Atau di late game sekalian Itu Tiap kali match up Itu selalu Berbeda-beda ya Makanya Nggak ada Satupun deck Yang 100% Menang melawan Satu deck Walaupun itu Counter nya Oke diinget-inget ya Walaupun itu Counter nya Belum tentu 100% Menang Makanya di turnamen pun Kita sering nonton Unfavorable match up Artinya Deck nya tanda petik Seolah-olah ke counter nih Tapi masih bisa Menang Karena pilot ini yang mainnya Udah ngerti deck nya Luar dan dalam Ini ada satu lagi Mention Kalau kalian suka Orang indo ya Ini bikinannya orang indo Terkenal juga di red lead ini Ini varian deck nya lebih banyak ya Itu buatannya si Xiaoken Ini dia salah satu top player nya Indonesia ya Ini varian nya dia selalu masukin Banyak banget ya Jadi kalau temen-temen butuh referensi Atau mau bikin kombinasi campaign yang aneh-aneh Bisa ke Website ini Nanti semua website yang aku Mention di video ini Semuanya bakal aku taruh di Deskripsi video di bawah Oke Tier 1 nya kurang lebih sama lah Sama ini ya Kurang lebih Diinget-inget aja Pokoknya kalau deck yang sudah Kurang lebih Kalau buat aku sendiri 55% win rate nya Itu bisa dibilang tier 1 Karena Lebih banyak menangnya Daripada Kalahnya Masuk ke Tips yang keempat Tips yang keempat Aku punya video Temen-temen bisa nonton dulu Satu klip yang berikut ini ya Klip tips yang keempat Kalau gue vlog Pasti nge-heal Kita ulang ya Kalau gue vlog Pasti nge-heal Dan hancur Tapi sebelahnya tetap tembus Ya tetap Setidaknya masih ada Ini ya Bisa pakai itu Tangan-tangan Tidak lah Yang ketawa dari Mufal kan Tidak lah Bisa ketawa vengeance guys Lauf disini Ini Kita lihat Mana lawan Masih penuh Dia masih ada kartu di tangan Dia main deck Yang waktu itu Nggak familiar Aku lawan si kutu coklat Waktu itu kan show match Hari pertama expansion Hari pertama ya Jadi masih belum familiar Sama archetypenya Aku nggak tahu Di decknya dia bawa apa Tapi aku tahu Dia main Shadow Isle Dan di Mufal Shadow Isle yang paling terkenal Salah satunya adalah Vengeance Jadi kalau aku misalkan Span 8 mana aku disini Kelihatannya bisa little Ya Bisa matikan dia Kalau aku spend 8 mana kesini Tapi kalau dia punya Vengeance Aku langsung rugi 2 kartu Dan nggak jadi Little Hilang damage anyway Kalau gini aku maksa dia Untuk kalau misalkan Dia punya Vengeance Dia Vengeance-nya Cuman ke Trindamirku doang Tapi aku nggak hilang 8 mana Aku nggak hilang Kartu pump-nya ya Nah ini ada hubungannya Sama tips yang keempat Yaitu Play around removal Alias memahami removal Ini ada satu Orang ya Namanya Don't ban fish Ini nama usernya ya Di Reddit Ini dia bikin Diagram bagus banget Ya ini Misalkan ini Demacia Removalnya Ada apa aja Yang bisa di play around Ya Preljord Ada apa aja Lalu Ionia Will of Ionia Ini terkenal banget ya Ada noxus Dan lain sebagainya Temen-temen nggak usah Ngapalin ini Tapi ini Dia cukup niat ya Bikinnya Nggak usah dihapalin semuanya Apalkan yang umum-umum aja Terutama kalau temen-temen Main expedition Fungsinya ini Kalau temen-temen lagi Main expedition Ya Kayak tadi tips yang pertama Itu experience-nya banyak ya Itu bahkan Aku belum nyentuh sama sekali Soal expedition Kalau temen-temen Pengen aku bikin video Khususus tentang expedition Boleh komen di bawah ya Itu Perlu Skill ini Yaitu Memahami Kira-kira Kartu apa Yang harus di play around Dari Lawan Paling yang umum-umum aja Kayak tadi Shadow Isle ya Salah satu Regime yang banyak removal Ini Shadow Isle Ini sering ngeliatan ya Filefish Kalau darah satu Kalau lawan Ada Decalista Berarti ada Blackspear Ya kan Ada Grace of Undying Dan lain sebagainya Kalau Ionia ya Will of Ionia Deny Kalau Noxus Yang sering ngeliatan ya Pulling Strike Dan lain sebagainya Ya Jadi Pahami removal Dan usahakan Tadi Berhubungan ya Pahami Deck-deck tier 1 Ini isinya apa aja Kebanyakan kan kalian ketemunya Di ladder kan ketemunya kan ini Ya removal-nya Kalian yang harus kalian tahu ya Interaksi dari deck-deck tersebut Karena hampir Semua deck Se-agro apapun Dia tetap punya removal Karena mau berinteraksi dengan Gameplan Lawan Oke Untuk tips yang kelima Aku juga udah punya videonya ya Kita nonton dulu Tips yang terakhir ya Ini yang Menurutku Cukup penting Kita fullscreen dulu Udah Kalau ini 3 tambah 4 Tambah 3 10 dulu Aduh Eh Jangan kasih kesempatan Diam turn blocker guys Jangan guys Bisa berbahaya ya Oke Kita replay lagi ya Kalau ini 3 tambah 4 Tambah 3 10 dulu Kita pause disini Oke Tips yang nomor 5 Adalah Plan Turnmu Atau ada yang bisa bilang Bahasanya adalah Sequencing Urutan kartu yang dimainkan Kalian Turnmu dengan baik Aku ambil contoh yang paling simple Di clip ini ya Yaitu Banyak kesalahan Pemain baru terutama Adalah Mereka gak tau Kalau Nyerang Dan Mainin Kartu Turunin pasukan Itu bisa dibolak-balik Urutannya Tapi cuman 1 kali aja Selain dari serangan scout ya Cuman 1 kali aja Nyerangnya Per turn Tapi itu perlu diingat Oke Itu urutannya bisa dibolak-balik Temen-temen Jadi Bisa nyerang duluan Baru turun something Atau turun something dulu Baru nyerang Nah Hubungannya apa Dengan sequencing Kalian mesti Timbang-timbang Plus dan minusnya Kalau kalian turun kartu dulu Atau Nyerang dulu Dengan nyerang dulu Kan tadi aku mention ya Aku gak mau Dia turun blocker dulu Karena apa Karena ini udah turn 6 Kalau aku misalkan Mau turun pasukan dulu Serata Mau nambah damage Aku bisa turun apa ini Kartu daybreak yang mana 2 ya Jangan Gini ya Keliatan ya Aku punya kartu daybreak yang mana 2 Aku bisa turun dulu Aku cuman paling nambah apa sih Nambah 3 damage doang kan Nambah 3 damage doang Dari 10 ke 13 Tapi aku ngasih kesempatan dia Turun blocker Mana 6 Atau Ngeplay kartu yang Removal Yang slow Kalau gini Aku maksa dia Punya removal yang fast Kalau dia mau menghindari 10 damage Jadi dengan temen-temen Nyerang duluan misalnya Itu menghindari Lawan turun blocker Itu satu Yang kedua Menghindari lawan Mainkan removal yang Speednya slow Dengan nyerang duluan Aku gak bilang nyerang duluan Itu pasti jadi play yang benar Tidak selalu Tapi dengan nyerang duluan Temen-temen tuh Menghindari dua itu Dan yang gak kalah penting Dengan nyerang duluan Itu temen-temen Kayak tanda betik Pas nyuruh lawannya Yang turun kartu duluan Si kuncing ini ada hubungannya Dengan manamu sisa berapa Mana lawan sisa berapa Kalau lawan turun kartu duluan Kalian lebih bisa mengkira-kira Lebih bisa ngeplan nih Kira-kira sisanya dia Punya kartu-kartu apa aja Bisa dieliminasi Misalkan Ini dia turun mana 6 Terus habis itu kan Mana Fel mananya kan Cuman sisa 3 Berarti aku udah Gak usah play around Removal Yang costnya 4 atau ke atas Atau combat trick Yang costnya 4 atau ke atas Kayak gitu Jangan lupa ya Setiap giliran Itu bisa punya mana Yang disimpen Maksimal itu 3 Sebagai spell mana Itu sering Kalau orang baru main Itu lupa Jadi kayak mananya Pokoknya Kalau turn 1 aku harus turun 1 drop Turn 2 aku harus turun 2 drop Turn 3 aku harus turun 3 drop Diturunin semua kartunya ya Diturunin semua kartunya Akhirnya gak nyimpen mana sama sekali Jangan lupa Kalau manamu habis Lawanmu Lebih bisa mengira-ngira Kamu punya kartu apa di tangan Atau bisa mengeliminasi Potensi playmu Kedepannya Gak semua deck Harus Ngabisin mana Begitu juga Tidak semua deck Harus nyimpen mana Kalau terlalu nyimpen manapun Itu di beberapa deck Juga bisa dibilang keliru Berarti Maka mananya Juga kurang efisien Jadi harus balance Teman-teman Hubungannya dengan Nge-plan turnmu Disini Plan turnku adalah Aku mau lihat dulu Dia ngapain Makanya Aku nyerang duluan Masukkan 10 dulu Kenapa begitu? Kenapa begitu? Aku bisa Misalkan Kalau misalkan Tadi aku turun Daybreak yang mana 2 dulu ya Pasukan daybreakku Yang mana 2 tadi Aku sudah kehilangan daybreak Aku misalkan mau Medraw pedang lagi Aku sudah gak bisa Aku misalkan mau infok Infok ini kan milih ya Berdasarkan kondisi Lawan apa Atau nyiapin Buat turn ke depannya Kayak gimana Infok ini Bakal lebih enak Kalau aku sudah punya info Lawanku ini Sebenernya ngapain sih? Kira-kira Mau ngapain sih? Kayak gitu Itu bisa lebih enak Untuk kartu-kartu Yang punya choice Seperti Infok Dan disini Pas juga ya Hitungannya Aku sudah Istilah lebih advance-nya lagi Namanya Set up little Bayangkan Bayangkan Aku masuk 10 damage Aku punya something di board Dia pas Aku pas Turn berikutnya Dia pas Aku pas Turn ku lagi Aku mukul Pas 10 damage Dia mati Dengan kata lain Kalau kita berdua Sama-sama gak Ngapa-ngapain Ini skenario Gak mungkin ya Tapi seandainya Kita berdua Sama-sama gak Sama-sama gak Ngapa-ngapain Itu aku yang menang Karena pressure Tempo di boardku Itu Lebih besar daripada Tempo di board Ya Dengan kata lain Aku lagi di posisi Dimana Aku bisa maksa dia Untuk ngapa-ngapain dulu Baru aku Respond Makanya disini Aku kirang di luar Jadi kalau teman-teman Lagi lambing ke master Ada Turn-turn kayak gini Bisa di breakdown Bisa dianalisa Kenapa kalau teman-teman Bisa menang Bisa kalah Jangan-jangan Ada play-play Yang gak di analisa dengan baik Atau ada play-play Yang gak optimal Sehingga kedepannya Bisa ningkatin Dread teman-teman Oke Semoga tips-tipsku hari ini Cukup simple Konsep-konsepnya Aku gampang dimengerti Komen di bawah ya Kalau kalian Pengen Aku bikin Part 3-nya Part yang selanjutnya Untuk tips yang lebih Advanced lagi Oke Jangan lupa nonton video Yang pertama dulu Kalau kalian baru Main gamenya Dan jangan lupa Kumpulin resource Supaya kalian bisa Main game ini Bener-bener Murni free-to-play Friendly banget Banyak banget ya Kalau kalian join grupnya Yang ngomong Kalau rajin Dimumpulin vault 13 itu Tiap minggu Bahkan sampai Mau ke ekspansi baru Itu koleksi Sudah lengkap 90-100% Bayangin 90-100% Tanpa ngeluarin Ke PSR pun Main game ini Jadi bener-bener Free-to-play friendly Bener-bener Adu pilot Untuk kalian yang baru install pun Kalau kalian mau punya Deck-Deck Tier 1-nya Deck metanya Ini cuma Perlu waktu 1 minggu aja Untuk punya salah satu Di antara deck ini Aku yakin Kalau kalian bisa Vault 13 Minggu depannya Pasti bisa sudah Ngecraft salah satu Di antara deck Meta tier 1 Karena deck tier 1 ini Nggak sepenuhnya Selalu mahal ya Ada yang mahal Mahal itu artinya apa? Epicnya banyak Kalau murah itu Epicnya sedikit Karena champion Biasanya rata-rata Udah pasti 6 kan? Udah pasti 6 Tapi kalau yang deck Yang dibilang mahal itu Biasanya kartu epicnya banyak Yang dibilang murah itu Kartu epicnya sedikit Oke Sampai disini dulu aja Video tips hari ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Jangan lupa share Like dan juga subscribe Kalau suka sama videonya Stay positive See ya Sampai jumpa